Nah, waktu itu temen ini ketahuan, Pat. Oh, ketahuan? Ketahuan. Sama polisi, sempat kejar-kejaran. Waduh. Sempat kejar-kejaran. Nah, habis itu untung aja dia selamat lah. Selamat bisa kabur. Dia datang ke rumah makan, dia bilang, Bos, bisnis kita udah kecium. Saya tertarik. Enak juga nih, ya kan, jadi peti Inju. Selain kita berantem, kita dapet duit nih, gitu kan. Oh, gitu ya. Iya, kita dapet duit nih. Lalu kemarin-kemarin tawuran dapet bonyok doang. Banyak-bonyok doang. Lalu kemarin-kemarin tawuran dapet bonyok doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bisa bertemu kembali spesial di malam hari ini. Kita akan ngobrol santai lagi bersama dua bintang tamu yang sangat keren. Dan kebetulan malam hari ini saya didamping oleh dua bodyguard. Kita sharing malam hari ini pengalaman beliau selama menjalani kehidupan sampai jadi orang yang sukses. Ngomong-ngomong sukses, pasti teman-teman udah pada lihat semua. Ini ada yang di hadapan kita, ini apa nih? Ini salah satu bukti. Saya punya teman yang sukses. Mudah-mudahan ketularan saya ikut sukses juga. Amin. Oke, langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama, ini di sebelah kanan saya ada Bang Deddy Saputra. Sehat bang? Sehat bang. Belah kiri saya, Pajar Arleon. Kita akan kupas lebih dalam siapa mereka ini. Ini buat teman-teman yang mungkin di komunitas mereka sudah nggak asing lagi mereka nih. Ini juara-juara luar biasa. Beliau ini adalah atlet tinju nasional. Juara nasional. Dan Alhamdulillah, luar biasa kenapa saya undang mereka berdua untuk podcast. Kita ngobrol bareng, sharing buat teman-teman semuanya. Karena saya tertarik dengan perjalanan hidup mereka. Sampai jadi orang yang sekarang dikenal banyak orang. Menjadi juara nasional. Ini tidak lepas dari perjalanan yang luar biasa ya Bang ya? Benar. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sampai sekarang mengukir prestasi untuk negara kita. Tanpa berbahasa basi, kita langsung ngobrol dengan Bang Deddy dulu nih ya Bang ya. Asalnya dari mana Bang? Asalnya dari Pekanbaru. Pekanbaru, dari Pekanbaru. Ini teman-teman di Pekanbaru mudah-mudahan pada nonton semuanya. Ini ada putra Pekanbaru yang mengukir prestasi buat kampung halaman. Gini Bang Deddy, dan nanti juga pertanyaan yang sama buat Bang Fajar. Siap. Singkat saja, walaupun singkat tapi mudah-mudahan dipuas-puasin aja lah ya. Durasinya masih panjang kalau kita ceritanya. Singkat Bang, perjalanan Bang Deddy dari mulai awal sampai bisa jadi atlet tinju itu memang sudah ada cita-cita dari awal atau gimana tuh? Kalau untuk cita-cita tuh sebenarnya ya, dari kecil itu cita-citanya pengen jadi pemain bola. Wah, pemain bola. Gimana itu ya? Pemain bola jadi ketinju. Jadinya mungkin main bolanya ambil berantem. Iya, betul. Gimana, gimana tuh? Waktu dulu kan cita-citanya jadi pengen pemain bola. Nah, tapi waktu kelas 1 SMP, orang tua ini cerai gitu. Broken home. Broken home. Iya, jadi bisa. Nah, namanya kita udah broken home gitu kan, anak broken home. Terus tiba-tiba kayak frustasi gitu lah. Prustasi. Iya. Jadi dulu itu ceritanya kan dari teman-teman ataupun dari tetangga-tetangga. Kita kan banyak orang Pulau Jawa, daerah Jakarta gitu kan. Namanya, katanya Jakarta itu keras. Jakarta itu ini. Sebelum saya ke Jawa ini, dulu sempat kabur juga dari rumah. Kabur dari rumah? Nandung ya. Dicariin nggak sama rumah? Nandung ya. Kalau untuk dicariinnya ya, kalau untuk dicariinnya tuh dulu itu ceritanya kayak ngomongnya itu pamitnya sama ibu itu. Kan saya tinggal sama ibu, saya ingin merantau gitu. Kalau merantau, tapi nggak tahu merantaunya kemana gitu. Nggak tahu. Belum kepikiran ke Jakarta ya? Kalau ngomongnya, ke ibu itu ke kota sebelah gitu lah. Kota sebelah ya? Kota sebelah. Berarti sebelahnya Pekanbaru gitu ya. Sebelahnya Pekanbaru. Jadi ibaratnya kalau ini kita ke Padang gitu. Oh, iya. Nggak sampai nyebrang pulau lah ya. Nggak sampai nyebrang pulau, tat. Nah, abis gitu kayak namanya dari teman-teman ini, ibaratnya kayak penasaran kan. Dengar-dengar ke Jakarta itu keras. Jadi kayak tertantang lah. Nyali tadi, tat. Iya, iya, iya. Jadi tertantang. Gimana sih kerasnya Jakarta? Pengen inilah, pengen ya ibaratnya naklukin lah. Pengen naklukin Jakarta. Jadi ke Jakarta tujuannya cuma pengen ngerantau, nyari kerja, atau mengasah bakat sepak bola tadi tuh? Sebenernya untuk nyari kerja. Oh, nyari kerja. Iya, karena untuk sepak bola. Bentar bang, abang tadi sempat lulus gak tuh sekolah tuh? Nah, kalau untuk sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nggak, kelas 1 itu saya keluar tadi. Oh gitu. Berhenti, berhenti sekolah. Karena melihat orang tua juga kan, udah-udah seperti itu. S1, S2, atau S3 nih? S1 kan SD, S3, 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 S3 berapa nih? S1 ini tadi, SMP kelas 1 ini tadi. SMP kelas 1, kayak berhenti sekolah, habis itu mutusin untuk merantau. Merantau sekaligus, pengen bantu orang tua kali ya? Iya, pengen bantu orang tua. Tapi sebelum merantau ke Jakarta, sebelumnya saya ke ini, kayak ke Lampung dulu. Oh, ke Lampung. Iya, jadi ke Lampung dulu ceritanya. Lampungnya di mana bang waktu itu? Lampungnya di Bakahuni. Bakahuni Merak. Jadi anak koin. Jadi anak koin, ya kan? Lampar koin. Jebur. Nah, itu bisa ke Bakahuni gimana tuh? Dari siapa awalnya? Awalnya, saya kayak kan naik mobil, naik mobil itu naik bis, naik bis dari Pekanbaru itu langsung, ini arahnya ke tujuannya ke Jakarta. Oh, langsung emang ke Jakarta. Memang ke Jakarta. Nah, waktu itu di dalam mobil itu kan kayak, kalau misalnya saya transit, kan saya pergi dari rumah sendiri, gitu kan. Nah, kalau misalnya saya langsung ke Jakarta, saya belum punya pekerjaan, gitu kan. Oh, gitu ya. Sekaligus, sambil ngumpulin bekal dulu ya. Terus, di Bakahuni tuh, bang Dedy kerja apa itu? Di Bakahuni, saya dapat di rumah makan. Nah, dapat di rumah makan, dimasukin sama kernek mobil, kernek bus. Oh, kernek bus, ya? Iya, saya nanya-nanya ke kernek bus, ada kerjaan untung-untung untuk saya, gitu. Nah, habis itu dibilang, ada ini, ada ini di rumah makan terakhir kita, katanya gitu. Oh, di rumah makan? Iya, jadi saya dimasukin di situ, dan sempatlah di rumah makan itu, saya kayak, ibaratnya terjerumus lah, gitu, kat. Terjerumus? Terjerumus di dunia hitam, lah, gitu, kat. Nah, sampai sejauh mana nih, kalau boleh tahu, bang Dedy terjerumus ke dunia hitam itu? Nah, waktu itu saya udah... Bandar atau hanya sebagai apa itu? Pemakai atau? Saya kurir, gitu, kat. Oh, kurir. Oh, beresiko banget, ya, bro. Jadi kayak, ibaratnya, saya nggak tahu nih, kalau ternyata di rumah makan ini, kayak kerjasa, apa, kayak mobil dari Aceh, gitu, kat. Mobil ini dari Sumatera, Aceh, gitu. Oh, berarti, mohon maaf, ganja, ya? Ganja, ya, ganja, ya. Patusan senyum terus. Bisa, ya, 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 ya. Efeknya masih ada, kan? Nah, waktu itu, waktu itu, di umur 13 waktu itu terjerumus. 13 tahun, belum bikin KTP, udah jadi kurir narkot, sebenernya. Iya, terus, terus? Nah, waktu itu, kan sayangnya nggak tahu kalau mobil itu dari Aceh ke Pulau Jawa, gitu. Nah, ternyata, selama saya kerja di rumah makan itu, adalah ini yang, ibaratnya, pembawa barang haram inilah, tat, gitu. Ibaratnya, bawa-bawa ganja ini untuk nyebrang. Untuk nyebrang ke Pulau Jawa, gitu. Kan, untuk? Untuk di-drop ke Jakarta, gitu, ya? Untuk di-drop ke Jakarta, tat. Nah, itu yang nawarin Bang Deddy untuk jadi kurir itu siapa? Nah, kalau itu, kerja sama. Kerja sama semua, kayak yang ada kerja di rumah makan itu, gitu, tat. Resikonya luar biasa. Itu tahun berapa, Bang? Itu tahun 2010, lah, tat. 2010, ya. Jadi kurir itu dapat honor berapa, Bang? Dapat komisi berapa, Bang? Kalau untuk honor, satu hari itu, ya, kalau kita dibilang sampai 10 juta, 5 juta, ataupun 500 ribu, itu pasti ada. Pasti. Tergantung, tergantung barang yang kita bawa untuk nyebrang, gitu, tat. Lumayan gede, ya. Iya, tapi jangan coba-coba, ya. Nah, tapi Alhamdulillah, ya, nggak sampai berurusan dengan polisi, atau gimana? Waktu itu, ceritanya, tat. Jadi, waktu itu kan, waktu saya main, waktu saya jadi kurir itu, Waktu saya jadi kurir itu, awalnya juga saya takut untuk ngebawa ke kapal itu, tat. Untuk masuk ke kapal, gitu, tat. Jadi, saya awalnya juga takut juga, kan. Nah, habis itu ternyata kayak, ya, namanya kita udah inilah, udah-udah kita main banyak orang, lah, gitu, tat. Kalau dibilang itu permainan besar, itu besar banget. Soalnya kita, selagi saya bawa itu, sekali turun itu satu koper. Uh, nyang itu, kan. Nah, habis itu, habis itu, waktu udah nyampe di rumah makan itu barang, itu giliran saya untuk nganter ke dalam kapal. Itu saya pindahin ke tas ransel, satu persatu, jadi saya keluarin dari koper. Saya nggak pake koper, karena kalau pake... Bentar, bentar. Bang Deddy, ini maksudnya hanya masuk barang itu nyebrang, atau ngelewatin pelabuhan aja, atau sampai ke konsumen yang beli itu? Hanya masuk ke kapal aja, tat. Oh, gitu. Iya, hanya masuk ke kapal aja, yang lolosin, gitu. Iya, yang lolosin barang itu. Iya, soalnya kan kita orang, ibaratnya orang lama juga, kan, di daerah situ, jadi mereka butuh orang yang lama-lama seperti kita. Berarti nanti yang nganterin sana ada kurirnya lagi, lah, ya? Nah, kalau yang nganterin ke Pulau Jawanya lagi itu, itu dari kurir dari Acehnya itu, yang bawa pertama. Oh, gitu, iya, iya. Oke, kita nggak akan bahas masalah ini, nanti kena ini yang lagi kena. Nah, sekarang gini, Bang. Dari mulai tadi Abang jadi kurir, mohon maaf, kurir ganja, sampai Abang akhirnya bisa merantau ke Jakarta. Itu bagaimana, tuh? Terus ketemu dengan siapa di Jakarta, terus? Nah, waktu saya jadi kurir itu, ternyata ada temen saya main di belakang bos, gitu, tat. Oh. Main di belakang bos saya, lah. Sama, ibaratnya dikatakan main itu kayak bekerja sama, lah. Berkerja sama-sama yang kurir dari Aceh ini, gitu, tat. Nah, dia kerja sama di tempat lain. Barang itu, dia misalnya bawa dua koper, tat. Yang satu koper itu diturunin di tengah jalan, yang satu koper dilewatin, gitu. Nah, waktu itu temen ini ketahuan, tat. Oh, ketahuan? Ketahuan. Sama polisi, sempat kejar-kejaran. Waduh. Sempat kejar-kejaran. Nah, habis itu untung aja dia selamat, lah. Selamat bisa kabur. Dia datang ke rumah makan, dia bilang, Bos, bisnis kita udah kecium, katanya, gitu. Udah ketahuan sama pihak yang berwajib, gitu. Nah, namanya saya masih di umur 13 itu tadi, ya, tat. Saya langsung mikir, masa iya saya di umur 13 ini, saya masuk penjara, lah, gitu, tat. Gitu, dan pamitnya ke orang tua, saya mikir balik lagi mikir ke orang tua, itu, tat. Saya pamitnya ke ibu untuk kerja, bukan untuk masuk penjara, gitu. Waktu itu saya kenal cewek. Nah, kenal cewek di Bakahuni. Di Bakahuni itu kenal cewek. Namanya Hesti. Hesti? Eh, nonton gak Hesti kira-kira nih? Hesti. Oh, adek. Tonton dong. Saya kenal cewek, namanya Hesti. Nah, ternyata abangnya dia ini mantan petinju nasional. Oh, itu awalnya, ya, berarti ya. Awalnya, tat. Jadi, namanya saya juga, saya langsung berpikir satu langkah di depan. Saya juga gak mau masuk penjara di umur 13. Terus saya tanya ke Hesti ini, Hes, saya mau dong jadi petinju? Udah langsung nekat tuh pengen jadi petinju. Nekat, pak. Karena terpaksa. Kalau dia bilang karena terpaksa, itu nekat karena terpaksa itu, tat. Gitu. Soalnya kan, daripada kita masuk penjara, mending kita... Oh, berarti itu Bang Deddy sudah jadi TO ya? Target operasi juga ya? Kalau untuk TO, belum, tat. Baru temen ini tadi yang jadi TO. Kan otomatis nanti pasti nyanyi di luar, kan ya? Pasti nyanyi. Jadi, sebelum itu terbongkar semua, saya sudah harus pergi, gitu. Harus keluar, harus saya tinggalin lah, gitu, tat. Waktu itu saya dikasih nomor pelatih. Nomor pelatih. Nomor pelatihnya sama... Kakaknya Hesti tadi, tuh? Sama si Hesti-nya. Kalau kakaknya Hesti itu, jadi mantan petinju nasional, dia meninggal. Oh, udah meninggal? Iya, tat. Meninggal di atas ring, gitu. Namanya Almarhum Tuh Bagusakti. Oh, iya, iya. Almarhum Tuh Bagusakti. Luar biasa, itu petinju luar biasa, itu. Itu juara nasional, ya, bang? Juara nasional, tat. Sebenarnya dia kalau menang di TVRI kemarin, kejuara nasional, dia akan dipromosiin kejuaraan Asia di Thailand. Meninggal tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Tahun 2012, dia meninggal, gitu, tat. Nah, waktu itu saya sudah minta nomornya. Saya hubungin lah. Itu nomor pelatih tadi. Pak, saya kenalin nama saya Deddy Saputra. Saya dari Lampung. Waktu itu saya belum bilang saya dari Pekanbaru. Saya bilang saya dari Lampung, gitu, tat. Kenalin, saya ingin jadi petinju. Saya ingin jadi petinju. Apa aja syaratnya? Atau adakah kayak uang pendaftaran, seperti itu? Nah, kebetulan, saya juga sebelum itu tanya ke ST, apa aja syaratnya di petinju katanya suruh berhenti ngerokok, suruh berhenti minum, yang terutama, jangan pernah kena barang haram, kayak narkoba ganja tadi, tat. Tahunnya? Tahunnya? Jangan dijelasin, ya. Tahunnya seperti itu, tat. Jadi, saya hubungin, terus saya waktu itu dari Bakahuni itu, dapat gaji itu 800 ribu, saya bawa untuk nyebrang ke Jakarta. Oh, gaji di rumah makan tadi, tia? Iya, gaji dari rumah makan itu. Karena kalau gaji yang dari kurir itu tadi, tat, belum keluar, tat. Masih ketahan. Masih ketahan. Tapi kita udah ini jadi ketakutan, gitu, kan. Nyebrang dah, tuh, ya? Nyebrang, tat. Itu nyebrang. Di daerah mana, tuh, yang didatangin, Bang Deddy, waktu itu? Waktu itu sebelum kita KPJ Bulungan. Dari Blok M. Oh, di Bulungan. Iya, di Bulungan. Itu memang base camp, ya, di sana, itu? Atau memang sasana, jadi? Sasana. Jadi, sasana. Sasana para atlet yang anak jalanan, gitu. Dia menampungnya seperti itu. Gitu. Jadi, waktu pas dikasih nomor itu langsung nomor pelatihnya itu, ya? Jadi, Bang Deddy belum pernah ketemu orangnya itu? Belum pernah ketemu orang sama sekali, lah. Nah, ternyata syaratnya hanya itu, ya? Nggak ada uang-uang. Syaratnya nggak ada uang-uang. Nggak ada materi, lah. Dibilang, ya, tak. Nah, abis gitu. Saya disuruh datang. Saya suruh datang. Waktu pertama kali saya suruh datang sendiri, itu saya berhenti di Pulau Gadung. Itu juga sendiri. Hanya diarahin lewat SMS. Jamannya dulu. Sebelumnya sama sekali belum pernah ke Jakarta, ya, Bang? Belum pernah ke Jakarta. Umur 13 tahun. Umur 13 tahun. Ya, saya kalau untuk ke Jakartanya 14 tahun, umur 14 tahun. Ya, 14 tahun saya udah disuruh kayak ke Jakarta sendiri, ibaratnya gimana ya, namanya di jaman-jaman segitu ya, Jakarta memang masih inilah, gitu kan. Masih keras-kerasnya lah, gitu. Nah, waktu itu diarahin kamu dari Pelabuhan Merak, kamu coba naik bis ke arah Pulau Gadung, terminal Pulau Gadung. Nah, sampai Pulau Gadung, habis itu naik busway ke Harmony. Ke Harmony, ya? Iya, ke Harmony. Sampai Harmony, kamu naik tujuan Blok M. Di busway itu, diarahin seperti itu. Ya, saya bingung dong, Tat. Nah, sejujur, saya bingung. Nah, saya bingung. Waktu itu, setiap kali ini, setiap saya udah berhenti, saya telpon. Pak, Bu, mohon maaf, saya mau nanya. Ini saya sudah berhenti sampai di Pulau Gadung. Ini apa yang harus saya lakuin? Nah, gitu. Saya sempat kebingungan juga, Tat. Sempat bingung. Waktu itu mau arah ke... Iya, belum pernah ke Jakarta dan Pulau Gadung itu kayak apa. Blok M kayak apa. Bulungan kayak apa, gitu. Wajar lah, apalagi umur masih segitu, ya. Iya, Tat. Tapi nggak ada perasaan takut atau gimana, Bang? Waktu pertama kali namanya, kita kan belum pernah masuk ke daerah situ, tuh. Iya. Kalau untuk takut, namanya kita manusiawi, ya, Tat. Nah, itu semua orang pasti ada rasa takut. Cuma gimana caranya namanya tekak kita besar daripada kita ibaratnya kena hukum? Mending kita jauh lebih baik, lah. Jadi sebenarnya tadi keterpepetan, ya, Tat. Keterpepetan, Tat. Itulah hikmahnya. Mungkin kalau nggak karena temen tadi ada yang kena, mungkin bisa jadi Bang Deddy masih terjerumah di dunia itu terus. Ya, itulah hikmahnya mungkin. Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Deddy. Ini yakin masih seru lagi dan masih panjang. Sekarang ini saya berlanjut ke Bang Fajar Air Leon. Luar biasa. Bang, sisanya tolong buat temen-temen semuanya. Sharing bagaimana itu? Apa sama dengan Bang Deddy tadi? Latar belakangnya apa punya mimpi awalnya juga jadi petinju atau bagaimana? Silahkan Bang Deddy. Kalau untuk kisahnya sih hampir sama sih. Hampir sama. Jadi di saat itu, saya waksi jaman sekolah, ya. Kalau untuk cita-cita nggak ada nih sama sekali untuk jadi petinju nih. Nggak ada juga. Nggak ada sama sekali. Nah, cita-citanya jadi apa tuh? Tadi kan jadi sepak bola. Oh, tentara. Tentara pasti ya. Ampun, Pak. Jadi di zaman saya masih sekolah waktu itu, tepatnya waktu SMP ya. Waktu SMP, saya bersekolah di SMP Islam Kalianda. Islam Kalianda. Di Lampung. Saya kan asal Lampung ya. Terus dari Lampung. Saya dari Lampung, Kalianda. Nah, kalau ini Lampung asli, Pak Ustadz. Ini Ori. Kawi. Sama, saya juga Kawi. Ini Lampung, Pak Ustadz. Lampung Timur. Oh, Ijumpara. Ijumpara. Ijumpara Lampung. Tapi bukan Lampung asli. Lampung coba. Sama, Pak Ustadz. Saya asli Banten. Oh, Banten. Cuma dari Nenek Moyang lagi, saya udah keturun berapa lah di keluarga gitu. Jadi lahir di Lampung. Jadi gitu. Siap. Lanjut. Jadi, waktu jaman sekolah waktu itu, bandel sih emang. Dasar itu udah bandel. Tapi sampai lu udah sekolah nggak, Bang? Kalau di jaman SMP, saya nembak. Ijasa. Waktu itu di jaman kelas 2 SMP, saya putus sekolah. Oh, gitu. Sampai kelas berapa itu, Bang? Sampai kelas 2 SMP. Sampai kelas 2 SMP. Nah, di kelas 2 SMP itu, saya kenal sama seseorang yang benar-benar berjasa banget di hidup saya. Sampai saat ini. Dia petinju. Nah, sama. Almarhum Tuba Gu Sakti. Oh, sama-sama berarti. Sama-sama. Jadi itu senior kita gitu. Berarti kalau Bang Deddy tadi belum sempat ketemu ya? Belum sempat. Kalau Bang Fajar? Nah, saya duluan. Jadi. Sempat ketemu dengan almarhum? Oh, sempat. Karena satu sekolah waktu itu. Dia juga yang membawa saya ke dunia tinju. Waktunya itu. Berarti ini senior lah ya? Senior. Junior. Senior. Senior. Senior-junior saya apa dong? Jadi, dari situlah awal saya kan. Sempat waktu itu dia punya pertandingan. Ke... Oh, waktu itu 8 ronde. 8 ronde. Main di ring TVRI. Oh, di TVRI waktu itu? Iya, waktu itu main di TVRI. Saya lihat tuh cara dia latihan, ya kan? Terus ada salah satu senior juga yang datang untuk khusus melatih si almarhum. Di zaman itu kan dia masih sekolah kan? Bareng saya. Satu kos bareng. Waktu itu. Jadi saya lihat... Emang kalau dari sekolah gitu, boleh-boleh aja ya bang ya? Dukung-dukung aja ya? Support banget. Terjun ke... Dunia olahraga ini support banget. Di zaman. Soalnya jatuhnya... Soalnya jatuhnya prestasi. Prestasi kan. Jadi, saya... Tertarik dari yang. Iya, tertarik gitu loh. Di zaman itu kan saya bandel banget ya. Jadi, adrenalin saya terpacu di situ. Bentar dulu. Bandelnya bandel apa nih dulu? Oh, berkelahi dong maksudnya. Kalau tadi kan bandelnya... Bandel jadi bandar narkoba. Kalau ini bandelnya bandel... Tawuran. Berantem. Ya, gitu lah Tat. Jadi, saya tertarik. Enak juga nih. Ya kan jadi beti Inju. Selain kita berantem. Kita dapet duit nih. Gitu kan? Gitu ya. Iya. Kita dapet duit nih. Kalau kemarin-kemarin tawuran dapet bonyok doang. Bonyok doang. Dapet luka-luka doang tertarik kan. Boleh nih. Iya kan? Jadi, saya udah dari situ saya ngumpulin uang. Iya kan? Tapi ikut latihan sama almarhum itu nggak? Dasar. Dasar. Saya sempat diajarin waktu itu dasar aja. Untuk jab strike, uppercut hook itu udah diajarin waktu itu. Itu kan salah satu nama pukulan kan. Jab strike pukulan lurus. Uppercut pukulan dari bawah. Hook pukulan dari samping. Waktu itu ya kan? Cuma itu aja. Dikasih bekelnya sama almarhum itu bagus. Emang waktu tawuran mukulnya gimana bang? Iya. Asal boke popo udah. Jadi baru bener nih. Jadi setelah itu saya kumpulin uang. Saya punya uang 110 ribu waktu itu. Jadi senior teman saya itu, almarhum dan senior yang datang untuk melatih si almarhum. Udah berangkat duluan. Saya terakhiran tuh berangkat tuh. Saya berangkat terakhiran bawa bekal uang cuma 110 ribu. Modal nekat. Cuma diarahin lewat SMS. Sama persis. Oh sama. Sama persis. Dan tujuhnya pun sama. Ke Pulau Gadung. Ke Pulau Gadung. Kenapa gitu gak langsung ke Blok M gitu ke Pulau Gadung dulu? Diarahinnya disitu. Emang. Jadi lu naik kapal. Abis naik kapal. Lu sampai merak. Merak. Naik langsung ke Pulau Gadung. Cari jurusan di depan bus itu. Pulau Gadung. Sampai situ berhenti. Lalu telpon. Iya kan? Sampai situ. Saya ikutin arahannya. Akhirnya dalam bus itu saya pikir. Ini kemana gitu kan? Sama sekali belum ke Jakarta waktu itu. Belum pernah ke Jakarta. Sama sekali gak pernah nginjak ke Jakarta waktu itu. Akhirnya sampai sana. Saya bingung. Dan saya juga gak tau kerasnya Pulau Gadung itu kayak apa di jaman itu. Di jaman itu saya gak tau kerasnya Jakarta. Apalagi Pulau Gadung kan? Terkenal banget kan? Tapi udah nyampe Pulau Gadung dipegang gak bang? Apanya itu? Pulau Gadung ya. Kerasnya. Saya ngapu. Kalau Bang Deddy tadi kan ngerantau ke Jakarta usia 13-14 tuh. Kalau Bang Pacar? Di jaman itu tahun 2007. 7 kalau gak salah. Ya 7 lah. 7 atau 8 gitu. Seingat saya segitu. Di tahun itu baru ngerantau ke sana. Umur berapa? Umur 12-13. 13 kayaknya. 13 tahun? Lebih muda daripada ini ngerantau. 13 tahun waktu itu. Jadi sampai Pulau Gadung. Saya pikir nih. Sampai mana lagi? Saya tunggu kan. Dan saya gak tau tuh. Jarak dari Bulungan. Blok M. Sampai ke Pulau Gadung itu. Ternyata sampai 2 jam. Jauh sejauh itu. Saya pikir kan. Cuman ya. 10 menit. 5 menit sampai gitu. Ternyata. Maksudnya Bang Pacar jalan itu? Enggak. Itu dijemput. Oh dijemput. Dijemput. Di vlogon ini dijemput. Akhirnya kan. Di jaman itu masih handphone yang. Oh lah. Yang pipet melendung. Iya melendung. Bukan pipet melendung. Batunya melendung. Dikaretin ya kan. Di charge-nya pake desktop tuh. Casan kodok tuh. Casan. Iya. Jadi di saat itu handphone udah tiris banget. Iya kan. Udah lobet nih. Mau ngecharge dimana. Saya bingung. Uang pas-pasan. Akhirnya saya udah pasrah aja disitu. Udah tunggu aja. Siapa tau. Dia jemput gitu. Udah perpikiran kayak gitu. Cuma kalau yang enggak yaudah. Terserah mau jadi apa. Gitu loh di Jakarta ini. Sedangkan yang jemput Bang Pajar sendiri gak tau mukanya kayak gimana tuh. Orangnya gimana. Oh senior yang pernah dateng ke Lampung juga tuh. Oh yang pernah dateng ke Lampung juga tuh. Yang khusus ngelanti almanhu waktu itu. Oh gitu ya. Akhirnya. Pas abis maghrib saya tunggu. Dateng juga tuh. Senior dateng juga. Wah saya seneng nyotat. Minta ampun disitu. Sampai hore-hore gitu gak bang? Pro. Iya kan. Sampai koper. Sampai senangnya. Akhirnya gak jadi gelandang-gelandang. Ini dia kom dulu ya. Akhirnya. Di jemput. OTW tuh ke Bulungan ya kan. Dari situlah karir saya menjadi petinju. Di saat itu. Kita mau alamah lu waktu itu disana. Wah. Seneng banget. Tapi di saat itu dia. Gak lama langsung pulang lagi ke Lampung. Melanjutin sekolah. Oh ngelanjutin sekolah lagi. Di saat itu orang tua saya gak tau sih ke Jakarta. Jadi gak tau tuh berangkat ke Jakarta. Gak tau. Wah Allah. Mabur ya. Kabur ya rumah. Gitu. Itu letat kejahatan di masa muda. Nah inilah yang tertarik. Kenapa saya undang mereka-mereka ini. Teman-teman saya yang luar biasa ini. Ini buat semangat. Buat motivasi buat teman-teman semuanya. Jangan pernah kita berputus asa. Dengan keterpurukan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena bagaimanapun. Niat baik kita dan usaha keras kita. Itulah yang akan membuat takdir. Nanti akan dirubah oleh Allah. Bener gak bang? Bener. Bener. Karena usaha itulah. Ini sebenarnya nih. Banyak masih obrolan yang akan kita ulas. Tapi saya pengen singkat aja bang. Sampai akhirnya. Nyampe di Jakarta nih ya. Sudah ikut gabung dengan senior-senior. Apa yang Bang Fajar dan Bang Deddy rasakan. Ketika sudah masuk ke sana. Bergabung dengan petinju-petinju senior. Itu atau ada istilahnya. Kalau di kampus itu kan ada. Kayak masa orientasi ya. Perpeloncoan dulu. Itu ada gak model-model kayak gitu tuh. Wah ini anak baru nih. Kita tes dulu nih. Sparing gitu. Pasti ada itu. Pasti ada. Oh ada ya pasti ada. Bang Deddy gimana bang? Kalau waktu saya dulu. Waktu saya pertama kali masuk ke dunia tinju ini. Sama senior. Dites sama senior. Pelatih. Itu syaratnya harus begitu dulu ya? Harus syaratnya. Tapi kan kita belum tahu teknik tinju itu. Waktu itu saya baru seminggu. Seminggu latihan. Dasar itu. Langsung disuruh kayak ibaratnya kita sparing sama yang udah juara nasional ataupun udah pernah tanding di luar negeri untuk kejuaraan Asia. Tidak dulu itu sparing itu tujuannya untuk penyeleksian nanti diterima atau enggaknya gabung itu atau hanya sekedar ngetes mental kita aja. Tes mental itu. Tes mental sih Tadu. Tes mental aja ya. Tes mental. Jadi jadi tes mental. Jadi kita di sparingin itu ibaratnya niat gak ini? Berarti banyak juga ya bangnya yang gugur waktu pas diajak sparing awal itu ya? Yang baru-baru maksudnya? Ada yang gugur, ada yang jadi gitu. Oh gitu ya. Tapi kebanyakan yang gugur. Gak bertahan mereka. Baru sparing sekali ternyata bonyok ah gak jadi petinju. Tapi memang Deddy memang udah. Waktu itu karena memang udah dari niat lah dari dalam hati. Karena kalau gak jadi ada peluang yang bagus seperti jadi petinju itu ibaratnya mau apalagi. Iya betul-betul. Jadi di saat perjalanan kita itu emang mental kita udah terbentuk di jalan gitu loh Tadu. Udah terbentuk di jalan. Apalagi tadi niatnya pengen nahlukin Jakarta. Pengen nahlukin Jakarta. Kalau Bang Pajar niatnya mau nahlukin siapa nih? Ada wanita atau gimana? Udah punya istri sih sekarang. Oh, apa-apa. Ada punya istri, punya anak. Alhamdulillah. Ini sebenernya nih kalau saya kupas panjang tentang Bang Pajar. Ini sebenernya jodohnya. Gak jauh-jauh juga dari tinggi. Tapi itu nanti di podcast yang lainnya Bang ya. Yoh, siap. Nah, kalau Bang Pajar sendiri ngalamin gak tadi tuh sparing-sparing begitu tuh? Awal masuk tuh. Persis sama. Persis sama. Karena kita satu sasana kan? Oh, satu sasana ya Bang. Kita berdua ini dari KPJ Bulungan Boxing Camp. Bulungan. Apa, Bulungan. Bulungan. Salam olahraga. Terus? Ya, di saat itu kan sama lah. Kita ada sistem senioritas di situ. Ada senioritas. Senioritas di situ. Jadi kita harus patuh lah sama senior di sana. Tapi itu hanya sekedar dia pengen ngetes sejauh mana nih mental nih anak? Atau memang ada sistem kebencian? Oh, ini anak baru nih tengil nih tuh gimana harus kita kerjain? Begitu gak tuh? Oh, kalau untuk kebencian gak ada sih? Oh, gak ada ya? Memang itu memang pengen ngasah mental. Ngasah mental. Karena kan di dunia kita ini bukan dunia istilahnya lembek lah. Lembek ya. Kita emang dididik untuk jadi fighter di situ. Ya kan? Yang dibilang olahraga... Apa ya? Olahraga yang paling keras lah gitu ya kan? Paling keras di situ. Jadi, yaudah. Kita jalanin. Pertama kali saya diadu sama Johan Wayudi waktu itu. Johan Wayudi. Terus itu ada senior. Itu juara juga beliau? Dia juara Muay Thai. Sebelum ikut Muay Thai, dia juara. Oh, itu udah ikut Muay Thai sih. Dia juara Muay Thai, juara profesional di Tinju juga. Ini yang pengen saya tanyain sama Bang Deddy sama Bang Fajar. Ini kan anak baru ya. Anak baru yang baru bergabung di Sasana Tinju. Kenapa langsung ditemunya sama yang senior? Bukan yang sama-sama masih pemula gitu. Artinya kan dalam segi tekniknya pun masih sama-sama pemula gitu loh. Itu yang saya bilang. Kalau diadu sama yang senior, wah. Sebonya. Itu yang saya bilang. Mental kita terbentuk juga di situ. Untuk jadi fighter. Kalau untuk satu lighting gitu kan. Ah, nggak ada seru-serunya mungkin. Nggak ada tantangan ya Bang. Nggak ada tantangan gitu. Cuma kalau udah skill-nya udah melalui kita. Di situ baru tangan-tangan tuh. Karena mereka harus siap badan aja udah gitu. Menang nggak kira-kira disatuin? Ya, kalah pasti. Nggak mungkin dong. Mereka sudah juara. Ibaratnya kita kalau separing sama senior bisa mukul satu aja. Satu itu udah bahagia banget tadi. Bangga banget. Tapi Bang Dedy sempat mukul, ngenain nggak tuh senior? Sempat. Berapa ronde waktu itu separing awal tuh Bang? Ya, seterusnya gitu. Jadi nggak ada batas ronde waktu itu. Nggak ada. Nggak dibatasi sama ronde ataupun inilah gitu. Ayo, sini separing gitu. Mungkin waktu. Dibatasi sama waktu. Kita dikasih tiga menit gitu. Tiga menit tapi istirahat hanya 30 detik. Namanya misalnya senior orang lama ya. Dia udah biasa. Udah terbiasa tuh untuk nafas. Ya, kalau untuk kita yang masih junior. Masih pemula. Dikasih istirahat 30 detik itu. Kayak kita mau mulai lagi tuh. Kayak napasnya udah di ujung pantat. Ibaratnya gitu lah. Digorohin juga. Digorohin. Ayo dong, separing. Iya, Bang. Gitu. Ayo, separing. Ah, cemen lu. Ya kan. Segitu doang. Jangan jadi banci lu. Ya, gitu. Kalau untuk saya pribadi. Selesai kita separing itu. Misalnya kan di bulungan itu kan banyak. Ibaratnya banyak kayak acara-acara musik underground gitu loh, Tad. Musik metal. Musik metal gitu loh, Tad. Di Wapres itu bukan itu? Ya, betul. Di belakang Wapres. Di belakang Wapres itu. Pas digornya itu. Nah, disitu kan sering disewa untuk musik underground. Jaman saya dulu tempat saya manggung gitu. Main undergroundan disitu. Wapres itu lu sisi. Kita jalurnya beda. Nah, waktu itu sama pelatih, waktu itu kita dites lah gitu, Tad. Dites sama senior-senior lah gitu. Sama senior-senior. Nah, kebetulan waktu itu kalau pelatih itu di luar gitu. Misalnya pulang gitu. Kita hanya hidup di mes itu sama senior. Kita dites. Udah. Kamu masuk ke tengah-tengah. Kamu pukulin itu mereka. Langsung begitu tuh? Langsung begitu. Jadi kayak ke penontonnya gitu, Tad. Nanti saya... Cari gara-gara gitu? Disuruh cari gara-gara? Disuruh cari gara-gara. Saya suruh mukul gitu. Untuk mukulnya. Itu yang nyuruh senior? Itu senior. Mereka bilang gini, Tad. Jadi, daripada kamu saya pukulin, mending kamu mukulin orang gitu. Ya kalau kita milih mukulin orang, Tad. Kalau dipukulin mereka kan tiap hari. Waktu separing itu kan. Emang itu momennya ya? Jadi kan musik underground kan kalau joget kan suka agak. Wah ini dia. Kalau musik underground, jadi kalau mereka kayak jogetnya itu kan, ya gitu lah. Tendang sana, tendang sini, terjang sana gitu kan. Dan mukul sana, mukul sini. Sampai sebegitunya ya? Untuk uji mental para petinju. Nah, jadi kayak kita gini, para petinju, kita masuk ke tengah-tengah itu, tetap untuk joget. Mereka tendang sana, tendang sini, kita style, style boxing. Di dalam penonton itu, sebanyak itu kita style boxing jogetnya. Tapi senior mantau ya dari jauh ya? Senior mantau dari belakang. Karena kan takut terjadi apa-apa, takut dikeroyok juga gitu kan. Nah, waktu itu setelah kita masuk, Saya pukul lah, Tad kan. Nah, waktu itu masih baru-barunya lah ibaratnya kan. Saya pukul, waktu itu saya uppercut perutnya, saya salah. Salah mukul, ibaratnya gitu. Targetnya udah benar, cuma saya salah posisi tangan. Jadi kenanya itu sini. Open glove. Open glove lah gitu. Open glove kalau di tinju, Pak. Kalau di boxing itu open glove namanya. Open glove. Iya. Jadi kan nggak sakit gitu kan, Tad. Jadi salah mukul kan, kenanya sini. Waktu itu dia sempat marah. Nah, penonton yang saya pukul itu sempat marah kan, Tad. Nah. Baru saya bilang, sorry Bang, nggak sengaja saya mukulnya. Nah. Dia nggak bales itu, Bang? Dia mau bales, Tad. Mau bales. Tapi saya bilang, sorry Bang. Saya nggak sengaja maaf. Saya nggak sengaja kena Abang. Kepukul lah gitu ibaratnya. Dia tetap marah itu, Tad. Tetap ibaratnya tetap mau nyerang gitu kan. Nah, namanya kita reflect lagi. Itu saya strike. Saya strike bagian gigi, bagian mulut gitu kan. Waduh, waduh, waduh. Nah, waktu itu, ya ini saya luka. Ini saya luka karena kena gigi kan, Tad. Apa kabar giginya itu? Giginya Alhamdulillah patah. Assalamualaikum. Dibukain pintunya ya kan. Giginya patah, berdarah ya kan, Tad. Nah, habis itu ini saya luka. Buat teman-teman yang nonton, yang merasa kehilangan gigi. Ini pelakunya nih. Bang. Itu masa lalu, masa lalu ya. Itu masa lalu, Tad. Nah, waktu itu, abis itu, teman-temannya marah, Tad. Teman-temannya marah. Nggak terima. Nggak terima. Terus mengroyok saya. Nah, namanya saya udah jago lari di situ. Udah mulai latihan. Apilah jurus kaki seribu itu, Tad. Lari ke belakang. Bukan karena kita takut, cuma kita kalah jumlah waktu itu. Iya, betul. Namanya satu di, biarpun kita punya teknik, kayak gimana pun. Ya, kalau udah banyak, itu jurus yang paling ampuh, Udah. Saya lari ke senior, Bang, saya pingin dikroyok. Tolong bantuin. Nah, waktu itu senior juga langsung-langsung bantuin, Tad. Waktu itu senior langsung bantuin. Tapi bantuin, ngomong. Waktu itu. Maksud didamain, didamain. Mana tadi yang berantem sama kamu? Saya tunjuk, dong. Dia, Bang, soalnya saya nggak sengaja. Nggak sengaja mukul dia. Tapi dia marah. Ya, saya refleks, dong. Daripada dia nyerang saya, saya gituin. Tapi, Bang, jadi belum sempat kena pukul dia, Tad? Belum, Tad. Wah, 2-0 berarti. Karena kita, kalau jadi petinju itu, kalau untuk mukul orang di luar ring, itu kita nggak pernah pakai bicara, ataupun nggak pernah kayak banyak bicara lah, gitu. Sedikit kerja, banyak bicara lah. Nah, kita pukul dulu, baru kita bicara. Kamu sih. Nggak tahu kalau untuk senior saya gimana. Seru juga nih, Bang. Nih, uji nyalinya sampai sebegitunya. Sama, kita juga. Kalau Bang Wajar gimana? Sama persis. Nggak ada yang dibedain. Dulu juga saya sama. Mungkin tempatnya aja yang beda ya, Bang. Tempatnya juga sama. Di tempat itu juga. Tempat sama. Cuma di luar juga. Waktu itu di... Metro Mini. Metro Mini waktu itu. Di bus ya, di bus. Maya Sarif dulu. Maya Sarif sering. Di Barito juga sering. Di Taman Barito tuh. Sampai? Sering. Kita pernah diajak senior itu ke terminal Pulau Gadung itu, Tan. Itu lumayan nangker. Itu benar-benar ya. Namanya pengalaman ya. Untuk ini kita juga. Gitu lah, Tan. Tapi akhirnya ini ya. Luar biasa kebentuk mentalnya. Jadi. Itu kalau boleh saya bilang. Nggak jauh beda tuh mentalnya. Di asalnya sama. Tentara yang Abang Fajar pengen cita-cita. Jadi mentalnya luar biasa. Militer kan? Militer ya. Jadi didikannya hampir sama lah ya, Bang. Sama. Persis. Nah, sekarang yang saya pengen tanya nih. Sama Bang Deddy, sama Bang Fajar. Pertarungan pertama kali yang pernah dilakukan Bang Fajar sama Bang Deddy. Yang merambah ke profesional gitu ya. Itu pertama kali dimana dan lawannya siapa? Masih ingat nggak itu, Bang? Kalau pertama kali saya main amatir. Masih amatir dulu ya? Dari amatir dulu. Jadi kalau amatir itu kita masih pakai helm. Namanya headguard. Kalau untuk ini. Tapi kan lebih simple lagi. Kita orang Indonesia. Pakai helm lah. Bukan helm yang buat motor. Bukan helm yang buat motor ya. Tetap ada bacaan SNI di sini. Jadi waktu itu saya masih pakai pelindung lah gitu. Kalau untuk di amatir gitu. Nah, waktu pertama kali saya fight itu. Saya di Kampung Melayu. Kampung Melayu ya? Kampung Melayu. Berarti sama-sama tingkat itu juga ya? Sama-sama tingkat. Amatir. Amatir. Tapi kan kalau kita kan namanya kita di Sasana KPJ Bulungan Boxing Camp itu. Itu kita waktu separing ataupun latihan. Itu kita nggak pernah sama yang sepantaran. Ibaratnya satu lighting lah gitu. Harus di atasnya. Jadi saya ini kayak saya separing sama yang udah juara nasional. Udah yang biasa ini. Jadi kita tekniknya itu bukan, ibaratnya bukan teknik amatir lagi. Jadi udah semi pro. Matang udah matang. Itu mungkin lawannya Bang Dedy pun juga didikannya sama mungkin ya Bang Dedy. Dia juga diadunya sama yang senior juga. Kalau dia masih ini tak. Jadi kalau dia itu masih amatir banget. Jadi kalau amatir banget itu. Jadi dia menggunakan speed. Speed hanya ngambilnya itu kayak poin angka gitu. Jadi lebih banyak. Kan kalau diamatir lebih banyak mokul lebih banyak angka gitu. Oh gitu. Tapi kalau untuk di sasana kita. Itu bener-bener kita nganggepnya KO. Harus KO. Nggak ada poin. Karena kalau poin ya itu tadi. Incar KO. Incarnya tetap harus KO. Berarti secara tekniknya masih jauh ya Bang ya. Masih jauh. Dan kalau kita misalnya menang angka. Itu senior langsung. Besoknya itu habis tanding. Itu kita harus main beban lagi. Main beban lagi. Main beban lagi. Itu menang ya Bang Dedy itu ya. Sparring pertama itu ya. Tanding pertama menang. Tapi menang angka gitu kan. Nah kalau Bang Pajar. Pertama kali dimana dan lawannya siapa nih. Amatir waktu itu. Amatir juga ya. Jaman amatir. Malui masa amatir dulu. Saya bertanding waktu itu di Rawamangun. Di Rawamangun. Nah gue Rawamangun tuh. Waktu itu saya dapet lawan itu dari sasana Brimob Banten. Kawan saya Brimob tuh. Tapi satu lighting juga ya Bang ya. Satu lighting amatir juga ya. Aku tuh amatir. Masih satu amatir dan satu kelas. Menang Bang Dedy itu. Saya. Menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah menang. Nah sekarang nih. Kita intip dikit nih. Pertama kali nih. Bang Dedy sama Bang Pajar. Itu kan tadi tuh. Waktu pertama kali lawannya tuh. Kalau boleh tau dapet honor berapa pertama kali menang. Di jaman saya itu ya. Berapa puluh juta Bang? Waktu itu betul. Gak puluhan. Jadi saat itu. Di jaman amatir kan. Jaman amatir jaman dulu itu. Tiga ronde nih. Tiga ronde. Tiga ronde. Untuk tiga kali main. Juga. Jadi ada tiga hari. Sehari menang. Masuk. Apa namanya. Babak kedua. Oh kayak kualifikasi. Babak kedua. Menang lagi. Masuk final. Penentuan. Gitu loh. Masing-masing tiga hari ini. Tiga ronde. Tiga ronde. Tiga ronde. Tapi per main dibayar gak Bang? Atau di finish aja? Per main dibayar. 150 atau 170 waktu itu? 150 ribu. 150 ribu lah. Enggak. 150, 150, 150. Gitu loh. Ini luar biasa ya berarti perjuangannya. Perjuangannya dari nol dari situ lah. Tuh temen-temen tuh yang mau menekuni dunia tinjuk. Harus tau dulu nih. Mentalnya harus kuat dulu. Harus. Gak langsung bisa dilihat. Duitnya jutaan. Jutaan kayak Chris John itu. Itu sekelas Chris John pun. Itu awalnya ya prosesnya juga. Mungkin dibayarnya sama. Seperti Bang Pajar sama Bang Dedi waktu awal juga ya Bang? Mungkin yang sama. Kalau saya juga sempat waktu itu kan ibaratnya jadi di amatir itu dikontrak sama Brimbo Banten untuk bawa porda. Tapi saya cuma jadi runner-up gitu. Jadi saya juara dua gitu kan Tad. Nah tapi kalau untuk Jakarta Selatan saya juara satunya. Wuih luar biasa. Jakarta Selatan ini juaranya nih. Dari kamp sewaktu amatir. Itu namanya Porfrog gitu. Porfrog DKI gitu kan Tad. Oke saya jadi lebih tertarik lagi. Pengen tau lebih dalam nih. Sampai puncak prestasi yang didapatkan Bang Dedi sama Bang Pajar nih. Bang Dedi sampai juara. Kalau saya nasional. Nasional Bang Pajar juga juara nasional. Ini ada nih. Mendalinya. Iya Bang ya? Iya. Nah itu pengalaman yang paling Bang Dedi alami saat itu ya. Ketemu lawan itu siapa Bang? Yang punya ini lawan luar biasa tangguh. Waktu pertama kali saya meranja dari amatir. Naik ke profesional. Itu saya berhenti sempat berhenti satu tahun untuk latihan untuk profesional. Soalnya tekniknya, skillnya itu harus beda Tad. Harus dimatangin. Harus lebih matang lagi untuk napasnya. Karena kalau profesional ini napas panjang. Karena dia main ronde-nya ronde panjang. Kalau berat badannya Bang? Harus naik juga. Kalau untuk berat badan waktu saya amatir itu 45 sampai 50. Tapi kalau untuk profesional itu saya main di 50 sampai di 55. Jadi ada terbang, bantam, sama bulu. Gitu. Di tiga kelas kalau saya. Saya juga dari kelas terbang. Dari 49. Terbang mini malah. Dari 47, 49, bantam, bulu. Sekarang di kelas bulu sih pertahan sih. Tadi ini belum dijawab tuh. Lawan yang Bang Dedi sempat dapetin benar-benar luar biasa. Berat nih. Kalau pertama kali naik ke Prof ketemu lawan itu dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Itu juara Asia. Juara Asia? Juara Asia. Tapi orang Indonesia ya? Orang Kalimantan. Anak buahnya Daud Cino Jordan. Oh Daud Jordan. Yang sekarang jadi juara dunianya di Indonesia itu dia untuk meneruskan Chris Jones gitu. Saya ketemu sama anak buah dia. Waktu itu juga dulu sempat kayak di inilah. Ya dibohongin lah ibaratnya gitu. Sampain rematch. Hah? Sampain rematch. Rematch. Sekarang dia udah gak ikut. Sekarang dia udah ini. Udah fokus ke AU. Angkatan udara. Nah waktu itu saya ketemu namanya Iwan Jodha. Iwan Jodha. Iwan Senever Jodha. Waktu itu. Nah itu. Iwan Senever Jodha ya? Itu saya sampai Kalimantan. Ya kan? Sampai Kalimantan. Waktu penimbangan. Saya ketemu Iwan Senever Jodha. Itu saya kaget. Hah? Saya kan anak baru. Saya gitu ya. Saya anak baru yang belum pernah naik. Kenapa kok saya ketemu sama yang udah juara Asia? Gitu. Saya sempat. Tapi lewat-lewat babak-babak kualifikasi kayak gitu? Oh enggak tat. Kalau untuk profesional itu jadi sekali tanding. Sekali kontrak ditanding. Sekali kontrak. Dia menggunakan kontrak soalnya. Iya, iya. Nah waktu itu saya tetap. Saya tetap tanding. Saya tetap tanding. Ya namanya kita udah nyampe Kalimantan ya. Tentu udah jauh dari Jakarta ke Kalimantan nih. Sampai terbang nih. Nah daripada nyampe sana kita enggak main. Enggak dapet bayaran. Ibaratnya gitu lah tat. Saya tetap main. Tetap main. Saya tetap lawan. Gak ada istilah mundur lah ya. Gak ada mundur ya. Ibaratnya namanya itu udah pilihan kita. Iya. Di dunia tinjuk pilihan kita. Terjun kita ya. Berarti udah siap. Naruhkan nyawa disitulah ibaratnya tat. Tapi kembali lagi sama yang di atas. Iya. Sama Allah. Sama Allah. Tahlah kan tat. Kalau takdir ya. Nah ini yang menarik nih. Menang gak kira-kira Bang Deddy? Nah waktu itu sempat mukul jatuh juga. Oh sempat mukul jatuh. Mukul jatuh di ronde kedua. Oh itu juara Asia. Juara Asia. Soalnya kan gimana ya tat. Kalau dibilang namanya mungkin dia juara Asia. Mungkin dia kayak meremehkan. Setengah api ya. Setengah api lawannya. Ini lawannya bukan levelnya nih. Nah waktu itu sempat dia kesambar pukulan. Dan jatuh gitu tat. Jatuh. Nah tapi dia namanya udah levelnya level Asia. Dia bangun lagi gitu. Mengeluh juga lah. Karena kalau dia misalnya kalah sama saya. Gelarnya Asia itu bakalan lepas sia-sia. Ke saya tidak. Nah soalnya. Bukan ke Bang Deddy? Soalnya kan saya bukan mempertahankan untuk kejuaraan Asia itu. Sabuk di badan tinju itu. Badan tinju WBC gitu. Jadi kalau kayak Bang Deddy untuk perbaikan peringkat berarti ya? Perbaikan peringkat iya. Kalau buat dia untuk mempertahankan juara. Mempertahankan juara. Tapi kalau dia kalah sama saya. Bakalan lepas juaranya dia. Sia-sia gitu tat. Terus sempat pukul jatuh bangun lagi? Dia bangun lagi dan. Akhirnya kayak ibaratnya. Saya mikir kan habis ronde juga bakalan saya kalah. Kalau untuk angka aja. Terhitung saya bakalan kalah gitu. Gak bakalan menang gitu kan. Nah, di ronde ke tiga. Banyak ke pukul berarti Bang Deddy ya? Kalau banyak ke pukul banyak tat. Soalnya dia speednya lebih cepat. Ya, beda kelas lah ya tat. Saya baru mau ngeluarin jab. Dia udah jab stride nyampe ke muka tat. Ya gimana? Namanya kita masih baru naik ring lah ibaratnya. Syukur-syukur gak demam panggung tat. Meriang dong. Meriang dong. Nah, waktu itu. Nah, habis itu saya berhenti di ronde tiga. Ya gitu. Ronde tiga. Inisiatif dari Bang Deddy sendiri atau dari pelatih? Dari pelatih juga sih tat. Karena pelatih ngeliat ini gak imbang mungkin ya. Soalnya waktu itu pelatih juga gak ikut. Yang ikut itu kayak asisten pelatih. Asisten pelatih hanya yang ikut. Senior lah. Senior lah gitu tat. Waktu itu saya suruh berhenti. Udah, saya berhenti. Setelah saya berhenti. Pertandingan kedua itu kayak ibaratnya ketemulah sama TNI Angkatan Darat. Uhuh, ketemunya umum yang berat-berat ya. Keangkatan Darat. Nah, disitu saya sempat menang angka. Saya disitu. Itulah awal memperbaikin peringkat saya dari situ. Karena ibaratnya saya melihat nih banyak masih kekurangan saya. Waktu lawan juara Asia itu masih banyak kekurangan saya. Saya latihan lagi, latihan lagi. Dapat pertandingan. Ketemu TNI AD itu. Angkatan Darat. Itu saya main menang angka. Menang angka ya? Menang angka gitu. Kapan lagi bisa mukul TNI? Cuma ditinju doang. Kesempatan langka gitu kan. Nah, kalau Bang Pajar nih. Lawan tangguh siapa yang pertama kali di Adepimda? Sama dari Enak Buhe Dao Jodan waktu itu. Oh, 2012 di RCTI waktu itu. Iya kan? Waktu itu. Drau saya. Drau. Abis dari situ, saya baru terjun ke Timur Leste waktu itu. Oh, sempat ke Timur Leste ya? Sempat. Sempat ke Timur Leste. Melawan Tijuh Olimpik. Tahun Tijuh Olimpik. Jadi saya sempat kalah di situ. Sempat kalah. Iya, namanya di dunia tinggi ya, Tat ya? Jatuh bangun, jatuh bangun. Ada menang, ada kalah. Yang penting kita tetap... Jatuh bangun aku. Tapi, untuk sekarang ini, kita berdua berterima kasih buat pelatih kita ya. Iya. Saya juga berterima kasih sama Little Home. Dan Bu Nik lah. Karena mereka lah yang... Mendidik ya? Mendidik, mengajari... Siapa nama pelatihnya? Boleh disebutkan? Little Home. Little Home. Mudah-mudahan nonton ya. Nanti dikasih videonya biar nonton. Siap-siap banget. Ini salah satu anak didiknya yang berhasil. Mudah-mudahan bisa mencetak generasi-generasi penerus yang lain selain bangun. Tanpa bapak, kita nggak akan jadi yang sekarang. Betul. Luar biasa. Ini namanya kacang, tidak akan pernah lupa sama kulitnya ya. Jadi habis dimakan, kulitnya harus disimpan. Siap-siap. Nah, gini bang. Yang terakhir saya pengen nanya nih sama bang Deddy, sama bang Fajar seputar prestasi tadi ya. Iya, iya. Nah, prestasi tertinggi yang diraih bang Fajar sama bang Deddy sampai akhirnya bisa mendapatkan juara itu dimana bang? Sambil boleh ditunjukin nanti dua mendalinya. Siap-siap. Kalau untuk saya, kalau untuk saya, prestasi yang paling tinggi itu juara nasional, tak? Juara nasional? Nasional. Main di Metro TV. Oh, di Metro TV. Iya, Metro TV. Biar, karena kan di situ lagi event-event kayak Chris John yang buat nih, Tad. Oh, Chris John yang buat itu? Iya, Chris John yang buat nih. Jadi dia untuk melahirkan ke juara dunia lagi, dia membuat event seleksi para atlet, yang atlet muda-muda, dari sasad lah, dari bibit lah gitu, Tad. jadi dia membuat event di Metro TV. Nah, jadi itu saya tanding dan masuk ke TV lah. Ibaratnya gitu, Tad. Nah, dari situ saya kabarin nih, kayak ibu, saya pengen menunjukkan lah gitu hasil saya waktu berlangsung dari rumah. Nah, waktu itu saya minta doa dari ibu, minta doa dari teman-teman, dari keluarga, gitu. Dan yang paling utama itu ya dari ibu sih, Tad. Dari ibu, Tad. Soalnya kan ibaratnya dibilang kita banyak untuk banyak banget dosa ya, banyak banget lah gitu, Tad. Soalnya dari kabur dari rumah, mengebohongin, karena kita itu bilangnya kerja, padahal kita kerjanya ya tetap kerja. Tapi beda gitu, Tad. Teran sampai ke dunia hitam. Bilangnya ke negara Konoha, taunya sampai Jakarta. Ini, boleh ditunjukkan. Ini, mendalinya. Nah, ini mendalinya, Tad. Itu kayak ada Chris John, gitu kan Tad. Nah, Chris John. Bener ya, ada tulisannya. Iya, ada tulisannya. Ini boleh dikasih unjuk ke. Oke, ini. Di sini. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Om Chris John melihat ya. Om Chris John melihat. Amin. Biar, biar. Kita dudang makan bareng. Dia ajak Pak Tad harusnya. Iya, biar. Pasti. Nah. Kalau Bang Fajar ini, Bang? Sama. Di Metro TV juga? Sama. Berarti Bang Fajar sama Bang Dedy ini satu kelas ya? Bukan satu kelas, Tad. Jadi, kita ini satu sasana. Satu sasana. Satu sasana. Beda kelas tapi kita. Tapi beda kelas ya? Beda kelas. Nah, di Metro TV itu juga Bang Fajar juara nasional juga? Juara nasional juga. Alhamdulillah. Ini juga ya? Iya. Ini juga. Wah, luar biasa obrolan kita malamnya. Ini yang paling penting dari obrolan kita. Nah, yang pengen saya ambil tarik sebuah kesimpulan. Karena bagaimanapun beliau banyak sharing dengan saya kemarin-kemarin. Ini adalah perjalanan dari dunia hitam. Sampai mengukir prestasi untuk keluarga, untuk istri, untuk segalanya lah pokoknya ya. Apa yang sudah diraih sampai saat ini. Intinya, tidak ada kata putus asa untuk orang yang selalu giat untuk berusaha untuk mencari karir dalam kehidupannya. Betul nggak Bang? Betul. Walaupun dia terpuruk, tapi ada kemauan keras untuk dia bangkit. Maka Allah akan dengar doanya dan Allah akan berikan sesuatu yang indah untuk dia di kemudian hari. Amin. Saya akan sampaikan satu ayat. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah takdir nasib seseorang. Kalau dia itu tidak berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Bang Dedy tadi berangkat dari dunia hitam. Dari berangkat dari rumah, dengan putus sekolah, berangkat dari keluarga yang bermasalah. Sangat memaklumi. Karena lepas dari bimbingan kedua orang tua yang saat itu nggak begitu maksimal didapatkan oleh Bang Dedy. Sebaliknya juga Bang Fajar juga demikian. Tawuran mulu kerjaannya nggak jelas gitu kan. Mukulin orang. Sampai akhirnya kebuka hidayah. Dan yang saya undang ke tempat ini di Dominic Production Podcast ini adalah sahabat-sahabat saya yang punya latar belakang. Dan akhirnya Allah memberikan hidayah, petunjuk. Karena bagaimanapun orang itu pasti pengen lebih baik terus ya Bang ya. Sholat lima waktu nggak telat kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap jadi faktor-faktor yang islami. Tetap bawa nama Islam. Artinya dimanapun Bang Dedy bertanding, dimanapun Bang Fajar bertanding. Sholat jangan sampai ditinggalkan. Yang paling utama birul walitin. Apa itu artinya? Apa itu? Coba senior. Jelaskan. Artinya dibawa ini. Intinya jangan sampai putus untuk bersilat terrohmi dengan kedua orang tua kita. Ya itu yang paling penting Bang. Mudah-mudahan prestasi yang Bang Fajar dan Bang Dedy raih selama ini bisa cukup membuat orang tua kita ridho. Itu udah paling utama. Sebab sehebat apapun, sesukses apapun seorang anak, kalau orang tua nggak meridhoi itu Bang. Amin. Maka akan sia-sia yang kita dapatkan. Betul nggak Bang? Betul. Siap. Nah Alhamdulillah juga sudah mulai banyak investasi juga untuk keluarga di rumah. Alhamdulillah saya udah ngajar. Udah ngajar juga sampai sekarang. Buat teman-teman juga yang mau latihan tinju ya Bang ya? Ya siap. Yang mau latihan tinju boleh langsung datang ke? Datang aja DM langsung ke Instagramnya. Fajar Arlion. Fajar Arlion. Arlion. Atau Dedy Saputra. Bang Dedy Juan. Kalau yang pengen saya latih juga boleh datang. Mereka berdua ngelatih tinju. Tapi saya siap melatih mereka ngaji Al-Quran. Alhamdulillah. Boleh dong. Boleh. Ayo nanti kita ngaji baru. Mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini. Pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Dan sekali lagi buat teman-teman. Jangan pernah putus asa. Sebelum kita akhiri podcast kita di kesempatan kali ini. Mungkin ada pesan-pesan buat ucapan terima kasih atau siapa yang pengen disampaikan. Bang Dedy apapun Bang Fajar. Untuk seseorang yang sangat berjasa mungkin. Oke. Saya ingin berterima kasih kepada pelatih saya, senior saya, ataupun teman-teman saya yang mendukung karir saya ini jadi petinju. Khususnya untuk Pak Little Holmes, yang biasa dipanggil Pak Holmes, saya berterima kasih tanpa beliau, saya bukan siapa-siapa. Betul, betul, betul. Dan untuk seseorang KPJ Bulungan, jaya selalu. Jaya selalu. Bang Fajar. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat pelatih saya, Pak Little Holmes, kasana Bulungan, dan senior-senior yang di Bulungan. Terima kasih juga buat orang tua saya, istri dan anak saya, Siti Awali Apriyani, dan Arlon Sipermata Fajarani, udah mendukung ngomong di sini. Buat berjuang terus untuk mencari nafkah buat kalian. Terima kasih banyak. Oke, semangat selalu buat Bang Deddy, Bang Fajar, sukses terus. Saya pengen Bang Fajar, Bang Deddy, bikin closing statement yang paling menarik untuk teman-teman yang ada di rumah, supaya bisa termotivasi ini. Siap, siap, siap. Yang pernah ngalamin sama seperti Bang Deddy atau Bang Fajar, nggak putus hasa, oh, gue harus bisa. Kalau dia bisa, gue harus bisa. Begitu, Bang. Boleh, dia mulai dari Bang Deddy dulu. Semua untuk senior dulu deh. Oke, pesan buat sahabat-sahabat di rumah, sahabat-sahabat ijrah. Oke, buat kalian yang nonton video ini yang sedang mencari jatuh dirinya khususnya ya. Ketika kalian jatuh, jangan menatap ke bawah. Jatuh bukan berarti kalian kalah. Betul. Itu hanya berarti kalian harus bangkit dan mencoba. Karena kegagalan tidak akan pernah mengalahkan keinginan kuat untuk mencari kesuksesan. Betul banget. Itu luar biasa. Nah, sekarang Bang Deddy. Oke, buat kalian yang mencari jati diri, jangan pantang menyerah. Tetap semangat dan berjuang. Untuk yang masih di dunia hitam, carilah hal yang positif di hidup kalian. Tawbat, guys! Itu artinya tawbat! Nah, itu dia tadi teman-teman sekalian. Closing statement yang sangat luar biasa. Yang kesimpulannya adalah, ayo bangkit. Jangan pernah kita putus asa. Allah itu zat yang bolak-balikan keadaan seseorang. Orang ini pernah hidup Dewa. Suatu saat akan Allah balikan lagi menjadi sukses di atas ya Bang ya. Yang penting tetap kita berusaha. Mudah-mudahan apa yang kita citat-citatkan berhasil. Bisa membanggakan kedua orang tua kita. Amin. Membanggakan keluarga. Amin. Dan terutama bisa menjadi bekal kita nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Yang paling penting, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Amin. Terima kasih buat Bang Deddy yang sudah mau hadir di podcast kita. Bang Fajar, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita nanti bisa ngobrol lagi. Dengan momen yang berbeda dan obrolan yang berbeda. Ini saja, teman-teman sekalian. Dan, kali lagi mohon maaf kalau ada khilaf. Ada salah-salah katanya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita ini dengan cara. Subscribe, like, komen, dan share. Ini di bawah ini ya. Jangan lupa ini, ini channelnya. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax